Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas penggel Excel. Hari ini kita akan bahas tips secara membuat dua garis target pada chart atau grafik di Microsoft Excel. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, disini kita sudah menyiapkan sebuah tabel profit. Disini ada perkembangan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Nah disini kita disuruh membuat sebuah presentasi berdasarkan chart atau grafik. Nah disini kita itu ada dua target. Jadi dalam satu grafik nanti itu akan muncul dua garis target yang meliputi dari target pertama dan juga target yang kedua. Nah caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama disini kita blok dulu keseluruhan data yang ingin kita ubah menjadi chart atau grafik. Jadi kita blok mulai tahun seperti ini sampai dengan target S2 atau semester 2 disini. Kalau sudah kita blok seperti ini Sobat Excel pindah ke bagian ribbon insert itu kita klik. Nah di bagian dari chart disini pilih saja yang namanya kombo. Nah disini itu di bagian kombo ada beberapa pilihan. Nah disini silakan pilih sesuai dengan keinginan Sobat Excel. Jadi disini saya pilih di bagian yang pertama itu saya klik saja. Nah kalau sudah kita geser saja agar chart dan juga datanya itu bisa kita lihat secara bersamaan. Nah disini itu sudah muncul ya Sobat Excel yaitu dua garis target. Nah disini ya ada yang warna kuning itu adalah target di bagian dari semester kedua. Nah yang pertama disitu adalah target di bagian semester yang pertama. Nah Sobat Excel disini kan ada beberapa data yang kiranya itu kurang rapi ya. Jadi disini kurang rapi mulai dari angkanya yang terlalu banyak dan juga disini seharusnya menjadi tahun ya. Disini adalah urutan 1 sampai 8. Nah sebelum kita beranjak ke sana disini Sobat Excel bisa juga ubah style dari chart atau grafiknya. Disini kita klik saja. Nah di bagian ribbon itu ada chart design itu bisa di klik. Nah disini Sobat Excel tinggal pilih saja kesukaan Sobat Excel yang mana. Nah disini saya coba ambil di bagian warna yang hitam disini. Itu saya klik di style 6. Nah disini tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan untuk selanjutnya. Nah yang pertama disini kita ingin ubah aksisnya disini menjadi tahun ya. Jadi disini kita bisa klik saja. Nah kalau di klik 1 kali kan itu akan di klik keseluruhan chart atau grafiknya ya Sobat Excel. Jadi disini kita bisa klik saja di bagian 1 disini kita klik. Nah disini artinya sudah aktif untuk bagian aksis yang di bagian bawah. Nah disini bisa kita klik kanan. Nah disini pilih saja yang namanya select data ya Sobat Excel itu kita klik. Nah disini kan muncul ya select data source-nya atau sumber data. Nah disini kan munculnya 1 sampai dengan disini 8 ya Sobat Excel. Disini kita bisa edit saja, di klik saja. Nah aksis label ranknya itu kita blok mulai dari tahun seperti ini. Nah kalau sudah disini bisa kita oke. Kita oke lagi. Nah disini sudah muncul kan menjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Nah selanjutnya disini di bagian dari yang samping itu kita ubah saja. Karena disini kan agak sedikit tidak rapi ya. Jadi disini bisa kita klik kanan. Pilih yang namanya format aksis. Nah di bagian paling bawah itu ada yang namanya display unit ya Sobat Excel. Di bagian sini. Untuk bagian none itu bisa kita klik untuk drop down list-nya atau pilihannya. Disini bisa kita sesuaikan ada mulai dari ratusan, ribuan, 10 ribu, 100 ribu atau jutaan ya. Jadi disini kita klik saja di bagian juta ya. Nah munculnya seperti ini Sobat Excel. Jadi disini akan nanti dikali 1 juta untuk per itemnya disini. Nah jika kita ingin bahasa Indonesia disini kita milion ini kita edit saja. Klik dua kali. Terus kita ganti saja menjadi juta seperti ini ya. Kita bisa rapikan mepet ke atas seperti ini. Nah kalau sudah disini kita bisa klik di luar. Dan kita close saja untuk format shape-nya. Nah disini sudah dalam juta kan Sobat Excel jadi lebih ringkas dan juga lebih rapi. Nah untuk chart title-nya itu bisa kita edit secara manual. Kita block seperti ini. Kita ganti menjadi tabel profit. Agar nanti yang baca pun tahu. Nah bagaimana sekarang kita memberikan sebuah nilai pada garis atau pada garis target-nya disini. Nah disini Sobat Excel bisa klik saja. Nah disini langsung saja di bagian pojok disini ada beberapa pilihan. Itu klik di bagian tanda plus. Nah disini akan muncul namanya chart element. Kita klik saja di bagian namanya data label ya. Kita klik disini. Maka disini akan muncul. Itu angka-angkanya atau targetnya Sobat Excel. Nah untuk selanjutnya di bagian bawah itu juga kita bisa klik saja. Itu langsung ke plusnya. Kita kasihkan data label. Nah disini akan muncul targetnya Sobat Excel. Nah bagaimana jika yang di bagian pencapaian itu juga bisa langsung kita klik seperti ini. Kita klik di bagian plus. Itu klik lagi di bagian data label. Dia akan muncul seperti ini Sobat Excel. Nah bagaimana jika di bagian pencapaian ya disini kita bisa biar lebih jelas. Itu bisa di klik saja. Kita ke bagian home. Nah disini kita bisa edit secara manual Sobat Excel. Jadi disini tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Jadi disini bisa kita berikan untuk fillnya itu warna hijau seperti ini. Kita kasih agak lagi gelap biar jelas. Kita klik. Nah untuk fontnya juga bisa kita bold dan bisa juga kita miringkan. Angkanya juga bisa kita ubah menjadi merah untuk pencapaiannya. Dan disini silakan Sobat Excel sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah disini maka kita sudah mendapatkan yaitu tabel profit dengan 2 garis target ya Sobat Excel. Oke Sobat Excel itu tadi tips singkat kita bagaimana cara membuat 2 garis target pada chart atau grafik. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran silakan komentar di bawah atau chart saya via Instagram. Kalau suka silakan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke semoga tips pada hari bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.